Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat. Dan ini saya mohon Pemda Bali juga tadi untuk perhatikan ini. Dan semua teman-teman media ugaran yang berada di asosiasi PPKI telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam SA Kemenparekraf. Kita harus akui di beberapa gym yang kita tinjau, mereka melakukan protokol kesehatan ini. Kemudian pengawasan lebih lanjut perlu dilakukan. Peningkatan pergerakan penduduk ini tanpa pengaturan protokol kesehatan yang ketat akan meningkatkan risiko penyebaran kasus. Jadi apapun strategi yang kami lakukan, tetap kita itu di samping tadi dari vaksinasi, yang lain-lain. Tapi membatasi pergerakan itu juga tetap kita buat di dalam beberapa tempat-tempat tertentu. Mengenai hal ini, Presiden memberikan arahan tegas kepada kami semua untuk segera mengambil langkah terkait keputusan dan kebijakan mengenai hal ini dan merancang agar tidak ada peningkatan kasus akibat libur Natal tahun baru. Terkait dengan kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada muda transportasi pesawat, yang banyak dikritik, dapat kami sampaikan, bahwa hal ini ditujukan utamanya untuk menyimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor parawisata. Nah, meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T, 3M, supaya kasus tidak kembali menguat, terutama menghadapi periode libur Natal tahun baru. Secara pertahap, penggunaan tes akan juga diterapkan pada transportasi lain, senarama dalam mengantisipasi periode Natal tahun baru. Sebagai perbandingan, selama periode Natal tahun baru tahun lalu, meskipun penerbangan kembali disarankan PCR, mobilitas tetap meningkat, dan pada akhirnya mendorong kenaikan kasus. Walaupun tak mengenai hal ini arahan Presiden, agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300 ribu, dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Mengapa kasus turun dan level PPCAM sudah menjadi turun, justru ditetapkan kebijakan PCR untuk pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat, pesat, dalam beberapa minggu terakhir.